Halo assalamualaikum semuanya jumpa lagi di dapur anglo di video kali ini aku mau bikin sosis bakar lade hitam nah ini saus lade hitamnya enak banget ya teman teman ini bisa buat cemilan ataupun buat lauk penasaran seperti apa cara membuatnya yuk langsung aja kita sama videonya udah pertama ini ada bawang bombay aku pakai setengah buah aja kemudian ini kita iris-iris memanjang seperti ini oke ini udah selesai kita sisihkan dulu lanjut ini kita akan mulai membuat sausnya ini kita panaskan margarin secukupnya aja biar dia melalai dulu ya margarinnya oke ini udah melalai setelah panas ini kita masukkan untuk bawang bombaynya kita masukkan semua kita tumis-tumis sampai bawang bombaynya harum ya teman teman oke ini bawang bombaynya udah mulai layu ya dan juga udah harum kita akan mulai menambahkan saus-sausannya ini yang pertama ada saus tiram aku pakai satu sendok makan oke selanjutnya ini mau aku tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok makan oke ini yang kedua ya kecap manisnya oke cukup selanjutnya aku mau tambahkan saus tomat ini untuk saus tomatnya aku pakai 2 sendok makan ya ini aku pakai 4 sasat yang ukuran kecil-kecil gitu untuk saus tomatnya ukuran 2 sendok makan penuh oke udah selesai untuk sausannya selanjutnya ini kita aduk-aduk rata biar saus-sausannya ini juga ikut termasak ya jadi lebih harum lebih wangi sebentar aja lalu ini kita tambahkan air sebanyak 150 ml kita aduk-aduk supaya merata dengan sausnya lalu ini kita tambahkan bumbu-bumbunya ada garam, gula pasir, kaldu bubuk dan juga lada hitam bubuk oke kita aduk-aduk rata kalau kalian punya lada hitam yang butiran itu bisa diulek dulu ya atau dihaluskan dulu oke ini kita masak sampai dia mendidih oke dan disini aku juga mau tambahkan sedikit tepung maizena ya untuk mengentalkannya ini kita larutkan pakai sedikit aja air secukupnya aja oke udah larut maizena nya lalu ini langsung aja kita masukkan ke dalam saus lada hitamnya kita aduk-aduk rata dan ini kita masak sampai dia agak mengental ya dan mengutup-letup oh iya teman-teman jangan lupa ya untuk terus mendukung channel Dapur Anglo dengan cara klik tombol subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya ya dan share ke teman-teman kalian semua terima kasih oke untuk sausnya udah selesai selanjutnya ini sosisnya aku pakai sosis ayam kita sayat-sayat dulu seperti ini kalau kalian mau pakai sosis sapi atau sosis yang besar itu juga boleh ya sesuai selera kita akan panggang kita panaskan dulu untuk margarinnya nah setelah cukup panas ini kita masukkan untuk sosisnya kita panggang sampai sosisnya matang oke sambil dibulak-balik ya teman-teman supaya matangnya merata di semua sisinya nah jangan lupa untuk diolesin juga ya ke saus selatih hitamnya ke sosisnya sambil dibulak-balik terus sampai sosisnya matang dan kita oles-oles terus ya jadi nanti rasanya meresap ya ke dalam sosisnya oke ini kita oles-oles lagi lakukan terus sampai semua sisinya matang nah setelah semuanya udah matang ini bisa kita angkat ya untuk sosis bakarnya dan kita tiriskan oke dan untuk penyajiannya seperti ini ya teman-teman kita boleh tambahkan saus di atas sosisnya untuk pelengkapnya ada kentang goreng buncis dan juga wortel rebus oke ini rasanya enak banget ya sosisnya juga enak sausnya juga mantep banget oke selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video dapur anglo yang berikutnya jadikan memasak itu mudah bye